Intro Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini RHI Renungan hari ini bersama saya pendeta Lukas Eko Sukocok Dari Padipoan Diakunia, Mitra Kinaseh, GKJ Purworejo Sudara, orang sukses dalam hidup tergantung dua hal Ini tema kita yang kita bahas dari ini Yang pertama adalah usaha diri kita Bukan malas Dan yang kedua adalah berkat dan karunia Tuhan Usaha penting Mau pandai belajar Mau hidup berkecukupan kerja keras Mau selamat ya hati-hati Mau naik pangkat ya kita harus punya kapabilitas, loyalitas Dan juga kesungguhan, keterampilan yang memadai Dan seterusnya Jadi ada usaha manusia Tapi ada yang kedua adalah karunia Tuhan Karunia Tuhan ini tidak seperti yang pertama Mungkin orangnya biasa saja Tapi diberkati Tuhan Mungkin orangnya tidak terlalu pandai banget Ya biasa lah Tapi kok ya lancar-lancar gitu Karirnya dan seterusnya Dan hari ini kita akan belajar tentang yang kedua Yaitu karunia Tuhan yang menonton hidup orang beriman Kasih karunia Tuhan yang menonton hidup orang beriman Mari kita bersama-sama membuka dari kesaksian berikut ini Mari kita bersama membuka Masmur 127 Masmur 127 Ayat 1 dan 2 Yang demikian Sabda Tuhan Masmur 127 Masmur 127 Sia-sialah Sia-sialah Pengawal Berjaga-jaga Sia-sialah Kamu Bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk Sampai jauh malam Dan makan roti Yang diperoleh Dengan susah Bayah Sebab Ia Memberikannya Kepada orang yang dicintainya Pada waktu tidur Saya ulang Baca bagian yang terakhir Sebab ia memberikan Kepada orang yang dicintainya Pada waktu tidur Masmur 127 Ayat 1 dan 2 Mari kita cermati Sudaraku yang terkasih Di dalam Tuhan Tadi sudah saya katakan Bahwa Hidup orang beriman Harus usaha Tapi di sisi lain adalah Kasih karunia Tuhan Dan yang kita baca Pada Masmur 127 Utamanya ayat 1 dan 2 ini Memberi catatan penting Bahwa orang yang sukses Dalam hidup Pertama-tama Bukan karena usahanya Ya usaha pasti dibuat ya Pertama-tama Bukan karena kepandainya Itu akan mempengaruhi Aspek juga kan Pertama-tama Bukan karena Dukungan dan Prestasi manusiawi Menurut Masmur 127 Bahwa orang Diberkati sukses Adalah Karena Dicintai Tuhan Ayat 1 Jika bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sia Karena Tuhan lah Yang Menolong Dan yang kedua Lebih spesifik lagi Dikatakan sia-sia Kamu bangun pagi sampai malam Makan dengan susah payah Karena apa? Ayat terakhir Dikatakan begini Sebab Ia Memberikannya Kepada yang dicintainya Pada waktu Tidur Orang yang dicintai Tuhan Ketika dia tidur Rezeki sudah disiapkan Orang yang beribadah Dan diberkati Tuhan Di tengah masa pandemi Dan banyak persoalan ini Tuhan sedang menyiapkan Suatu berkat yang luar biasa Memang kita usaha Tapi pertama-tama adalah Berkat Tuhan Maka jangan heran Ada orang yang Pandainya sih Ya Biasalah Gak terlalu pandai Lalu Posisinya juga Biasa saja Penampilannya Ya Biasa saja Gak istimewa Kekayaannya Apalagi Tapi kenapa orang itu Tentrum Kenapa orang itu Diberkati Tuhan Kenapa keluarganya Kemudian ditata Dengan baik Dan kenapa kemudian Senantiasa ada Di dalam penyertaan Tuhan dan sukses Jawabnya adalah Karena Tuhan Memberkati orang-orang Yang dicintainya Karena orang-orang Yang sungguh-sungguh Dicintainya Beribadah kepadanya Itu diberkati Bahkan dikatakan disini Ketika dia sedang tidur Luar biasa Nah hari ini Sudara Saya mengajak Mengajak ibu bapak Dan pecinta RHI Mari kita belajar Untuk menjadi orang Yang dicintai Tuhan Pertanyaannya Pak caranya bagaimana Orang yang dicintai Tuhan Adalah Orang yang dekat Relasinya Dengan Tuhan Di kitab Masmur Sudara boleh baca Pada bagian yang pertama Terungkap Hal ini Sudara Bagaimana Menjadi orang Yang dicintai Tuhan Dikatakan begini Berbahagialah orang Yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Jadi Tidak ikut-ikutan Orang yang gak benar Yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Tidak ikut-ikutan Ambil bagian Dalam dosa Dan yang tidak duduk Dalam kumpulan Pencemo Dia punya Komunitas yang Sehat Bukan komunitas Yang amburadul Bukan komunitas Yang kurang baik Tapi yang Diberkati Tuhan Itu Jadi Komunitasnya bagus Kemudian Tidak melakukan Hal yang tidak benar Lalu Menjaga Visi hidupnya Tidak seperti orang fasik Tapi orang benar Cukup? Belum Tidak ada Dikatakan apa? Tapi yang kesukaannya Ialah Torat Tuhan Dan yang merenungkan Torat itu Sian dan malam Dengan kata lain Orang yang dicintai Tuhan Adalah Orang yang dekat dengan Tuhan Melalui firmannya Lalu direfeksikan Sehingga Ketika ada pengaruh buruk Dia tidak Tidak ikut-ikutan Dan dia tidak melakukan hal yang tidak benar Tapi hal yang digendaki Tuhan Dan yang paling menarik adalah Dia mampu menjaga Untuk memiliki komunitas yang benar Bukan komunitas yang Asal-asalan Apalagi komunitas yang tak benar Dan Masmur 127 Memberi catatan penting Orang yang demikian Orang yang dicintai Tuhan Dan orang yang dicintai Tuhan Orang yang diberkati Dan orang yang diberkati Pasti di tengah kehidupan Yang penuh Dinamika Kesulitan Persoalan Ancaman Bahkan Rintangan Kita tetap Mengandalkan Tuhan Hari ini saya mengajak Mari belajar Untuk menjadi orang Yang dicintai Tuhan Dan RHI Renungan hari ini Adalah salah satu cara Meskipun tidak mudah Membuat renungan setiap hari Kadang-kadang saya tidak mampu Karena Persibukan Karena kurang sehat Atau karena Banyak Yang harus dilakukan Tapi hampir setiap saat Hampir setiap hari Kecuali tadi ya Saya membuat RHI Untuk apa? Selain untuk diriku sendiri Juga untuk Cinta RHI lainnya Kita menjadi orang yang dicintai Tuhan Kita belajar tentang firman Tuhan Dan kita yakin Hidup kita akan Diberkati oleh Tuhan Selamat menjalani hidup Ingat Jadilah orang yang Dicintai Tuhan Dan Tuhan Memberkati Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Sapaan firmanmu Melalui RHI Renungan hari ini Kami diingatkan untuk Lebih dekat dengan Tuhan Dan kami diingatkan Untuk menjadi orang yang Dicintai Tuhan Dan kami diingatkan Dengan firmanmu Kami membina relasi Mempengaruhi visi hidup Komunitas hidup Dan kualitas hidup Kami tidak Ikut-ikutan pada Nasihat orang yang Tidak benar Kami tidak melakukan Kejahatan Seperti Yang sering menggoda kami Dan kami Tidak mencari Komunitas yang buruk Tapi komunitas yang Diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Semoga kami Mampu lakukan Berkudus Bimbing dan setai kami Demi Kristus Pengantar kami Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati